Perguruan Sejati Jilid 6. Inti Yong Giok menjadi merah padam dan jengah menghadapi perempuan semacam ini, tak terasa lagi mundur-mundur. Kesempatan ini tidak dilewatkan Hao Osuko begitu saja, dengan cepat kakinya terangkat melakukan sabetan. Geraknya ini cepat dan kejam, jangankan Tiong Giok yang tidak berpengalaman andai kata seorang jago bulim yang berpengalaman pun sukar menghindarinya. Tak heran pemuda kita yang menduga mendapat serangan mendadak menjadi jungkir balik terkena dupakan Hao Osuko. Setelah serangannya berhasil, Hao Osuko melanjutkan lagi serangannya dengan keras, Tiong Giok menggulingkan badan dan menyambut serangan musuh dengan ilmu Ing Leong Sian Jiao, naga terbang menunjukkan cakar. Hao Osuko mengubah serangan, dan disambut lawannya dengan ilmu C. E. Syu Sing Leong, lengan kosong menangkap nega. Tak terasa lagi lengannya kena tangkap, tak putus asa baginya. Kakinya terangkat ke arah selangkangan musuhnya. Tiong Giok menjadi gusar, ia mengengos lalu melemparkan perempuan itu sejauh beberapa depa. Hao Osuko benar-benar habis mengerti kenapa pemuda lemah ini memiliki kepandayan luar biasa. Sekali ini ia tidak memperadulikan dapat tidaknya buku kengkian citsu pedangnya dihunus dan niatnya membunuh sudah mantap. Terlihat ia menyabetkan senjatanya dengan ganas, Tiong Giok melihat kekalapan orang menjadi gusar. Sambil mengengosia membarengi dengan hia cialengnya yang ampuh. Seret terdengar suara memecah udara, angin keras yang panas tak ubahnya seperti halilintar menyambar ke arah musuhnya. Hao Osuko merasakan hawa panas menerjang dirinya, dengan memutarkan pedang berusaha membendung serangan musuh. Sungguh pun begitu masih juga baju dan rambutnya bagian sebelah kiri kena dihanguskan. Kong cu begini lihai, dapatkah utau nama gurumu katanya dengan wajah pucat. Penunggang hiu dari hang lei pelajar miskin dari gunung salju oh, kiranya bulim cap sah kie yang tertua, kata Hao Osuko dengan melengat. Hitung-hitung aku bernasib sial, tidak bisa melihat orang. Sifat dan kelakuanmu itu sebenarnya mesti dihukum mati kata Tiong Giok, Tapi aku tak mau membunuhmu, seangkan hiat sialeng yang kulancarkan semata metu untuk memelah diri segera ia membalik badan dan berlalu. Jangan bergerak, teriak Hao Osuko. Apalagi yang engkau kehendaki ingin ku tanya padamu, pantaskah seorang murid kenamaan di dunia bulim menyerahkan buku kengtian citsu kepada Sianong? Hal ini sedikit banyak bisa-bisa merusak nama baik gurumu bukan semua ini karena ditipu, apa salahnya hektometer, ini engkau tulis sendiri bukan E.J.H.O. Osuko. Bagaimana jika ilmu pedang kengtian citsu digunakan sebagai alat kejahatan oleh Liu Xiaonong? Semua ini adalah tanggung jawabmu bukan engkau. Aku kenapa semua ini kulihat dengan metu kepala sendiri dan akan ku utarkan di dunia bulim agar memberikan hukuman yang setimpal bagimu hektometer, buku itu akan ku rampas kembali kata N.T.Y.O. G.O. Dengan kepandaianmu ini ingin merampas kembali dari tangan Liu Xiaonong ini urusanku, engkau tak perlu banyak bicara ya memang urusanmu. Andaikan engkau berhasil mengambil kembali, berbagai orang bulim pasti akan merampas dari tanganmu, apakah engkau sanggup melindunginya kata H.O. Osuko dengan bersungguh-sungguh, engkau jangan menganggap omonganku tak berarti, Lihat saja sejak hari ini, bahaya selalu mengancam dirimu. Kini engkau berhasil lolos dari tanganku, tapi belum tentu berhasil dari jago-jago lain sehabis berkata ia berlalu dengan cepat. N.T.Y.O. G.O. terkesiap mendengar perkataan H.O. Osuko itu, ia sadar di dunia ini banyak manusia lebih kejam dan tamak dari Liu Xiaohi, Jika mereka mengetahui dirinya bisa mengingat kengkian Citsu, sudah tentu takkan melepaskan begitu saja. Kepergian H.O. Osuko sudah pasti mendatangkan banyak kesulitan di belakang hari, mengingat ini membuatnya menarik napas duka, seolah-olah ada batu besar menekan dadanya dengan berat. Setelah membengong sekian lamanya, baru ia melangkah dengan berat mencari jalan keluar dari tempat selaka itu. Ia berjalan dan berjalan, tatkala surya senja kemerah-merahan menghiasi langit di sebelah barat, ia telah tiba di suatu tempat bernama Khoho P.O. Suasana di sini sangat ramai, kecuali tuk toko besar banyak pula rumah makan dan penginapan. Untuk mengisi kekosongan perutnya ia mampir di sebuah restoran yang bernama Tik Sian Lu. Seorang pelayan menyambut kedatangannya dengan ramah-tamah. Kongcu sendiri saja, atau mau pesan tempat untuk beramai-ramai? Aku hanya sendirian saja jawab Tiong Giyok. Silahkan saja ke atas, di bawah sudah penuh ia naik ke loteng, tempatnya agak sempit tapi tenang, terdapat beberapa meja dengan beberapa tamu. Antaranya ada dua orang tua berbaju abu-abu mengawasi dirinya. Ia tidak memperdulikan dan terus duduk. Tapi dengan tiba-tiba ia ingat seperti pernah bertemu muka dengan salah seorang kakek tua yang berbaju abu-abu itu. Maka itu ia menoleh untuk menegasi, bertepatan dengan ini orang tua itu pun sedang mengawasi kearahnya. Membuatnya sukar membuang muka, dan terus mengangguk memberi hormat. Orang tua itu bukan saja tak membalas hormatnya, malahan membuang muka dan berbisik-bisik dengan kawannya. Tampak kawannya itu pun berubah wajahnya, dan terus memanggil pelayan membayar kening dan berlalu dengan cepat. Tiong Giyok merasa heran, setelah mengingat-ingat setian lamanya ia tetap tak dapat mengingat orang tua itu. Saat ini segala hidangan telah datang, ia tidak memperdulikan lagi yang lain dan terus makan dengan lahapnya. Belum pula perutnya kinyang, seorang pelayan datang ke arahnya dan menyerahkan sepucuk surat. Apakah Kong Cu Srin tegur pelayan itu? Benar ini surat untukmu siapa yang memberi surat padamu? Seorang tamu tak dikenal dengan memberi upah padaku menyuruh menyampaikan surat ini seorang tua berbaju abu-abu tidak ia masih muda, paling banyak usianya 30 tahun, dan mengenakan pakaian hijau. Lagi pula ia menyoren pedang kelihatan sebagai piausu saja, jawab si pelayan dan terus berlalu. Tiong Giyok membuka sampul surat, di dalamnya hanya berisi sehelai kertas putih belaka. Ia menjadi heran dan hilang napsu makannya. Cepat-cepat ia membayar dan menanya kepada pelayan tadi, di sini ada hotel yang tenang kah maksud Kong Cu Hotel yang baik bukan? Nah di sebelah barat terdapat penginapan in hao-okean katakanlah pelayan restoran Tik Sian Lu yang memperkenalkan, pasti dapat potonan, 10% Tiong Giyok mengaturkan terima kasih dan memohon kepada pelayan itu, jika yang mengirim menanyakan dirinya, boleh menunjukkan ke penginapan in hao-okean. Dengan langkah cepat ia turun dari loteng dan terus keluar ia berbalu tanpa menoleh ke belakang. Tapi setelah melewati beberapa tuk dan masuk ke dalam sebuah gang, ia menghentikan langkah dengan cermat ia memandang ke arah rumah makan tadi. Tak selang lama dari sebuah rumah. Obat yang berada di sebelah restoran tadi keluar seorang muda berbaju hijau dengan tergesa-gesa. Ia pun menyandang pedangnya dan persis seperti yang disebutkan pelayan tadi. Setelah memandang sekeliling pemuda itu masuk ke restoran Tik Sian Lu. Ah engkau datang tidak kebetulan, karena In Kong Chu sudah pergi, kata pelayan itu. Apakah suratku itu sudah diterimanya? Oh sudah ia mengatakan apa setelah melihat surat ia memesan bila ada yang ingin menemuinya harap datang ke hotel in hao-okean. Laki-laki berbaju hijau itu mengangguk dan terus berlalu, tetapi ia tak menuju ke barat di mana terletak in hao-okean. Ken, melainkan ke utara. Dengan memeranikan diri Tiong Giok menguntit dari belakang. Setelah melalui beberapa cuk dan gang, laki-laki berbaju hijau itu menuju ke sebuah kelenteng tua yang berada di luar kota. Ia tak menoleh ke kanan-kiri, langsung masuk ke dalam demikian juga dengan Tiong Giok terus membuntuti tanpa diketahui. Di ruangan depan kelenteng tampak gelap tapi di bagian tengahnya ada sinar api, menerangi kamar. Tiong Giok yang berada di tempat gelap bisa melihat keadaan di dalam yang terang itu. Ia menjadi heran karena di satu ruangan terlihat tujuh orang tua berbaju abu-abu sedang duduk sila. Pakaian mereka semua sama dan pedangnya pun serupa hanya di gegangnya masing-masing ada ronce yang berbeda, terdiri dari warna merah, kuning, biru, putih, hitam, hijau dan ungu tujuh warna. Dua di antaranya yang memakai ronce kuning dan ungu adalah yang bertemu dengan Intiong Giok di rumah makan Tik Sian Lu. Saat ini laki-laki berbaju hijau telah selesai menuturkan soal memberi surat padanya. Ketujuh orang tua berbaju abu-abu parasnya berubah berbareng. Orang tua yang beronce putih di pedangnya membuka mulut paling dulu, jikalau begitu apa yang dilihat Citsutue, adik ketujuh, Tidak salah pemuda itu adalah yang dipakai Pok Tianpang untuk menerjemahkan buku Keng Tian Citsu, tapi yang membuatku heran, pelajar lemah itu kenapa bisa lolos dari suatu tempat yang terjaga ketat dari jagonya pesilat-pesilat ternama, Pok Tianpang mungkin sengaja melepas pemuda itu sebagai umpan menumpas kita kata orang tua yang di pedangnya beronce biru. Bila ia dijadikan umpan beracun, tujuannya bukan pada kita Tong Teng Chit Kiam, tujuh pendekar pedang dari telaga Tong Teng, juga pada golongan putih kaum Keng Ong, atas ini kita harus berlaku waspada. Si pedang beronce putih mengangkat pundak, matanya menatap pada orang tua yang pedangnya beronce ungu, Citsu Tei bagaimana menurut pemadmusi ronce ungu ini adalah orang tua yang seperti dikenali Tiong Giyok, begitu ditegur tampak ia berpikir dengan serius. Dugaan Su Heng memang benar, tapi pemuda itu adalah orang pertama yang telah membaca isi Keng Tian Citsu, atau ini ia bersangkutan besar dengan Bulim ataupun Pok Tianpang sendiri, Su Heng Piker betulkah yang mendengar semua menganggukkan kepala tanda setuju. Jika begini kita tidak boleh berlaku sanksi-sanksi lagi kata si ronce ungu. Maksud Citsu Tei bagaimana tanya si ronce putih? Biarpun dia merupakan umpan beracun kita harus menelannya juga perkataan ini agaknya di luar dugaan yang lain, mereka kaget dan terdiam, membuat keadaan hening sejenak. Si ronce ungu sudah melanjutkan lagi ucapnya, Keng Tian Citsu adalah ilmu pedang yang luar biasa, bila mana sampai dikuasai Pok Tianpang sama dengan bahaya besar bagi kita dan golongan lain. Kini kita dapat kesempatan baik, biar mati pun harus dilakoni benar. Biarpun bagaimanapun jadinya, kata laki-laki berbaju hijau. Maka itu keminta supek-supek dan susyok-susyok jangan berpikir terlalu lama, kita harus secepatnya membalas dendam sakit hati Yosutle dan Panghui. Mendengar nama Panghui, hati Tiongjiok menjadi kaget dan terus ia ingat bahwa orang tua yang di pedangnya beronce ungu yang bagai dikenalnya itu, tak lain orang yang pernah menyerang kereta waktu ia menuju ke markas pusat Pok Tianpang. Karena kagetnya itu tempat yang dipijaknya menjadi goyang, dan kakinya segera bergerak pindah. Tiba-tiba krak entah apakah yang terinjaknya. Siapa bentak dari dalam kelenteng, sinar terang pun padam. Tiongjiok berlari ke arah pendupaan yang terdapat di depan kelenteng dan bersembunyi di situ. Tampak olehnya dengan berlompatan ketujuh orang tua dan laki-laki berbaju hijau keluar dari dalam kelenteng. Mereka memandang keadaan sekeliling dengan seksama. Mungkin orang-orang Pok Tianpang sudah datang mencari kita, kata si Ronce Ungu. Jangan pedulikan untung rugi mari kita berangkat ke Inhao Okan kata si Ronce Putih. Dalam sekejap mereka telah berlalu, hilang dalam kegelapan. Setelah menunggu mereka agak jauhan, Intiongjiok baru keluar dari tempat persembunyian. Dan terus meninggalkan Kohopou malam itu juga. Baru pula ia jalan setengah malaman, sudah merasa letih. Ia beristirahat tak kalah melihat sebuah batu besar di tepi jalan. Sambil duduk ia jadi berpikir. Haruskah aku pergi ke Kiyu Hoasan mencari Liok Jiehwi? Jika kesana dan tidak menemuinya, sama dengan cuma-cuma saja perjalananku. Andai kata berhasil mendapatkan lagi kengkian citsu dari Liok Jiehwi, buku itu akan merupakan barang rebutan yang tidak ada akhirnya. Semua pikiran ini membuatnya pusing sendiri. Saat inilah dari kejauhan ia mendengar berderapnya langkah orang dan disusulnya dengan dua bayangan hitam. Seperti juga nak burung yang ketakutan ia bersembunyi di balik batu. Dua bayangan hitam itu datangnya teramat cepat, dalam sekejap telah tiba dekat batu di mana Tiongjiok sembunyi. Keduanya itu adalah orang tua berbaju sarbah putih, satu jangkung satu katai, wajahnya pucat pasi. Melihat ini membuat Tiongjiok berdidik takut. Dan ia menahan nafas sewaktu manusia aneh itu berhenti di dekat batu dan celingukan kesana kemari seperti mencari sesuatu. Setelah melihat tak ada yang menimbulkan kecurigaan, mereka pun segera berlalu lagi dengan cepatnya tanpa berkata barang sepatah pun. Tiongjiok menarik nafas lega, baru bangun dari tempat sembunyinya, kembali ia mendengar menerunya angin, disusul dengan berkelebatnya tiga sosok bayangan. Semua mengenakan pakaian hitam yang gedonggrongan usianya mereka rata-rata 60 tahun lebih. Wajahnya bengis dan jelas bukan manusia baik-baik. Setibanya di batu besar mereka pun berhenti sejenak, memasang kuping. Chiu Heng lebih baik kita mengambil jalan lain dan bakal apa membuntuti kedua orang lain kata seorang yang berada di sebelah kiri. Jangan-jangan soal ini belum tentu kebenarannya, jawab orang si Chiu. Pikir saja jika pelajar itu benar-benar berada di kota Kohaoopteo, mana mungkin sudah pergi sejauh ini. Sebaiknya kita kembali dan mencarinya di dekat kota kecurigaan Chiu Heng. Memang betul jangan-jangan kita ditipu Haosuko si rampuan jalan itu, kata yang di tengah. Mana berani ia mempermainkan kita, kata yang di sebelah kanan, tambahan Tong Teng Chit Kiam pun melihatnya pelajar itu di dalam kota, maka itu Haosuko pasti tidak membohong. Jika tidak bohong, kemana larinya bocah itu, apakah ia bisa terbang kata si orang si Chiu. Andai kata ia bersayap tak mungkin lolos juga dari jala Tian Lote Hong, jaring langit dan bumi, yang sudah disebar kemana-mana. Mari kita susul si Jangkung dan si Cebol jangan sampai keduluan kata yang di sebelah kanan. Untung aku cepat-cepat bersembunyi, jika tidak bisa celaka, pikir Tiong Giyok setelah mendengar percakapan mereka. Mengingat ini ia merasa benci dan menyesal tidak membereskan nyawanya perempuan jalan itu. Setelah bersembunyi lagi beberapa saat, tak terlihat ada yang mengejar, ia baru bangun dari persembunyiannya, dan terus masuk ke dalam pepohonan yang lebat. Begitu melewati pohon-pohon tibalah ia di tepi sebuah sungai. Dengan merasa tenang ia menyusuri gili-gili sungai. Sebuah perahu tertambat di tepian sungai, di atasnya terlihat seorang nelayan tua sedang asiknya mengisap pipanya yang panjang. Hal ini membuat Tiong Giyok girang, cepat-cepat ia menghampiri dan melompat ke arah perahu lotia. Lekaslah antarkan aku menyeberang, ongkosnya berapa saja akan ku bayar malam-malam begini. Engkau mau kemana? Tanya si orang tua. Kemana saja asal menyeberang Kong Chu. Jangan salah, ini perahu ikan dan bukan perahu tambangannya. Aku minta tolong, kata Tiong Giyok setengah memohon, sebab seang dikejar-kejar orang jahat. Asal bisa menyeberang aku bisa selamat. Ikan-ikan mungkin sudah masuk dalam perangkap, jika dibiarkan sayang sekali. Ah, dasar nasib, kata si orang tua setengah menggerut tuh. Dan ia tidak melanjutkan perkataannya sebab di daratan terlihat sesosok bayangan hitam yang menuju ke arah perahunya. Pendatang ini adalah hao-osu kewadanya. Ia menanya kepada tukang perahu, Ciauloya apakah engkau melihat pelajar itu? Tidak. Sesosok bayangan manusia pun tidak kulihat. Ciauloya engkau harus hati-hati, ku yakin ia ada di sekitar sini, kata hao-osu kau yang terus berlalu lagi dengan cepat. Perahu dengan cepat meluncur ke tengah, Tiong Giyok merasa lega, seolah-olah menganggap bahaya telah berlalu. Ingkong cu dengan care bagaimana engkau harus mengaturkan terima kasih kepada ku tegur tukang perahu. Engkau, engkau siapa aku Ciautian siang seorang kecil yang mempunyai julukan si cucuk perak. Dan pekerjaanku sebagai pengontrol perairan dari gabungan 28 bajak laut. Sejujurnya pekerjaan ini kurang menarik perhatianku dan ingin melepaskan secepat-cepatnya, maka itu jika tidak demikian untuk apa malam ini aku menolongmu jika begitukah sebagai kamratnya hao-osu kau juga ya aku salah satu di antara konconya hao-osu kau, seangkan yang lain banyak sekali. Untung engkau berada denganku, coba jika jatuh di tangan mereka, tak bisa enak-enakan mengombrol seperti sekarang ya aku harus bagaimana mengaturkan terima kasih padamu tanya Tiong Giok dengan terpaksa. Untuk apa Kong Cu bertanya lagi, serahkan saja sejilid buku kengtian chipsu kepadaku sampai kemanapun akan kuantar. Jika aku tak bersedia aku sebagai penolongmu biar bagaimana kau harus melulusi, kata orang tua itu. Terang-terang ku tolak permintaanmu benar-benar tidak mau ya, sampai budi pertolonganku pada jiwamu tidak dibalas jika aku takut mati, siang-siang sudah membuatkan buku itu untuk hao-osu kau. Segala pertolongan yang ingin mendapat balasan, tak dapat dinamakan dengan berhutang budi Chiao Tian siang tertegun sejenak, lalu tergelak-gelak dan berkata, Kong Cu sebagai orang pintar, bahwa buku itu berada di tangan Pok Tian Pang dan Liok Sian Ong, kini apa salahnya membuat kopi yang kedua untuk ku sudah jangan banyak bicara, sekali ku bilang tidak mau tetap tidak mau hektometer, jika begitu engkau mencari penyakit sendiri engkau tanyakan pada hao-osu kau, apakah potongan semacam ku ini mudah dihina semua sudah aku tahu akan kelihayanmu, tapi di atas perahu ini engkau bisa apa ya, engkau mau apa, belum pula ucapan Tiong Diok selesai, Chiao Tian siang dengan mendadakan telah menterbalikan itu perahunya. Mereka sama-sama terjatuh ke dalam air. Sebagai seorang yang pandai berenang sedikit tidak memenuat Tiong Diok kaget. Dengan tenang ia berenang ke tinggir. Tiba-tiba saja Chiao Tian siang memburu dari belakang. Tak cuma-cuma ia mempunyai gelar sebagai si cucuk perak. Begitu gesit dan cepat geraknya dalam air. Dalam sekejap ia sudah berada di belakang Tiong Diok dan menjulurkan tangan mencidup tengkuk pemuda kita. Tiong Diok terkesiap sejenak, tetapi tidak tinggal diam. Lengannya berbalik begitu cepat mencekal lengan musuh, sedangkan lengannya yang kiri mendorong ke dada musuh. Gerakannya yang tiba-tiba di luar perhitungan Chiao Tian siang. Tak sempat untuknya mengengos dadanya terhajar keras, sakit sampai kehulu hati, terpaksa ia melepaskan Tiong Diok. Begitu berpisah, masing-masing itu berlaku waspada. Chiao Tian siang tak berpikir bahwa musuhnya itu pandai berenang, sehingga mengalami kerugian yang tidak kecil, kegusarannya tidak alang-kepalang, seperti juga seekor ikan hiu yang terluka ia membalik badan lalu terus menyelam. Lengannya segera menyambar kaki pemuda kita, dicengkeram dengan keras-kerasnya sampai masuk ke dalam bagian daging. Tiong Diok kesakitan dan berbalik mencekek leher musuhnya sekuat tenaga. Air sungai amar deras, mereka bergumul dengan kerasnya, satu sama lain tidak mau melepaskan musuh, bergulingan terbawa arus air. Beberapa tegukan air tertelan Tiong Diok tetap ia tak melepaskan musuhnya. Sedangkan Chiao Tian siang lebih parah lagi, lehernya begitu keras, tak bisa bernafas. Matanya mendelik tak berkutik lagi. Mereka terus terhanyu tanpa sadarkan diri. Akhirnya mereka terdampar di semak-semak, lengan Tiong Diok masih tetap mencekek Chiao Tian siang. Entah sudah berapa lama pemuda kita baru sadar, dan mendapatkan bahwa musuhnya telah meninggal dunia. Dengan perut kembung dia merayap bangun dan lalu tengkurap di sebuah batu, memuntahkan air kali dari perutnya, setelah itu ia mengasuh sambil memandang mayat musuhnya. Seumur hidupnya pertama kali membunuh orang, ia merasa berbuat dosa dan sadar semua ini akibat kengtian chitsu. Dengan perasaan menjejah lia menggali lubang di tepi sungai itu dan mengubur mayat Chiao Tian siang secara sederhana. Lalu ia meninggalkan tempat itu dengan pikiran mantap karena ia akan melakukan suatu hal yang besar untuk menggegerkan dunia perselatan. Kim Leng merupakan kota bersejarah dari abad ke abad. Letaknya di lingkungan pegunungan, tempat bersejarah dari kuil-kuil yang mengagungkan agama Buddha berdiri dengan megahnya di lereng-leeng gunung. Aliran sungai Hoai banyak menarik kaum sastrawan, dipuja-puji akan keagungannya. Sepanjang sungai banyak batu-batu cadas yang indah tempat para burung walet bersarang, juga tempat yang biasa dikunjungi pelancong. Di sebelah barat sungai itu terdapat sebuah tempat yang bernama Bun Hoa Kau. Di sini banyak terdapat tukang buku, dan juga perusahaan percetakan. Yang berkunjung ke sini kebanyakan adalah pelajar dan sastrawan serta kaum cerdik pandai. Saat ini hari sudah senja, keadaan saat itu telah menjadi sepi dari para kaum pengunjung. Pegawai-pegawai perusahaan sudah beristirahat, Tuk Toko pun hanya sebagian yang masih membuka pintu. Tiba-tiba dari mulut gang terlihat seorang muda berbaju biru, selingukan melihat merek Toko-Toko, ia berjalan dari ujung ke ujung lalu kembali lagi dan berhenti di depan sebuah percetakan yang bermerek angin menderu, percetakan ini terhitung paling besar di saat itu. Etalase-nya penuh terhias lukisan antik, dan beraneka ragam buku-buku. Di dalam toko terlihat seorang lelaki hitam sedang asyiknya mengisap rokok sambil membaca buku. Begitu melihat pemuda berbaju biru masuk ke dalam, ia melepaskan bukunya dan memandang pada tamunya sambil tersenyum manis. Kongcu mau beli gambar atau buku-buku tegurnya sambil bangun dari tempat duduknya. Tidak, kedatanganku kesini mau mencetak buku oh begitu pun baik, buku apa yang mau dicetak buku ini sangat penting dan kuminta bisa diselesaikan esok pagi berapa halaman buku itu. Dan berapa oplasnya hanya 10 halaman dan dicetak 1000 jilid saja, kata pemuda itu, jika tidak keburu 500 saja. Dalam semalam sulit menyelesaikan buku itu, jadi tidak bisa-bisa sih-bisa ongkosnya mahal sekali. Pemuda itu mengeluarkan uang emas dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, berapa saja ku bayar, nah ini sebagai uang muka kalau begini apa boleh buat, dan akan ku coba pemuda itu menjadi girang. Dapatkah ku tahu nama saudara aku Yau Kian C.E., dan siapa nama Kongcu pemuda itu tidak menyebutkan namanya? Ia tersenyum dan berkata Yau Sacan, sebagai gelar pertukangan, sebelum engkau kerjakan perlu ku jelaskan dulu sedikit. Yakni disebabkan teramat pentingnya buku ini, sebaiknya engkau kerahkan lebih banyak tukang agar selesai pada waktunya. Di samping itu buku ini tidak boleh bocor sebelum terbit. Adakah Kongcu membawa naskah buku itu ya ada, tapi akan ku serahkan di dalam saja begitu juga baik, kata Yau Kian C.E. dan terus menyimpan uang persekot, ke dalam lacinya, dan memerintahkan bawahannya menutup toko. Diajaknya Tiong Gio masuk ke dalam. Di dalam percetakan itu terdapat sebuah taman bunga, dan satu ruangan yang nyaman. Dekorasinya indah dan menarik, agaknya Seng Penghuni mengenal betul seni-seni dekorasi. Di kamar inilah Seng Pemuda menyerahkan naskahnya. Yau Kian C.E. begitu melihat naskah ini, wajahnya jadi berubah, cepat-cepat ia menutup lagi naskah itu. Kenapa Yau Sachan tidak meneliti naskah ini? Sejujurnya aku tak berapa mengenal huruf, membaca pun tak ada artinya. Ku harap Kongcu meninggalkan alamat, besok boleh ku kirim buku pesananmu ke sana. Tak usah, kata si anak muda sambil menggelengkan kepala. Aku ingin memandori sendiri waktu mencetak buku ini, dan membawanya begitu selesai begitu pun baik, duduk dululah sebentar, setelah kuatur beres segera ku beritahu padamu, sehabis berkata ia membawa naskah masuk ke dalam. Tak selang lama ia muncul lagi dengan seorang tua beruban. Melihat orang tua ini membuat si pemuda merasa takut tak keruan, karena seumur hidupnya pertama kali melihat orang yang berwajah demikian buruk. Kongcu, mari ku kenalkan, inilah Pak Wangwe, hartawan, atau majikanku kata Yau Kian Chee. Oh, kata si pemuda dan segera merangkapkan tangannya memberi hormat. Pak Wangwe harap maaf, kedatanganku hanya merepotkan saja aku Pak Kiong Hang sebagai pedagang yang mengutamakan untung, maka itu Kongcu tak perlu berkata begitu wajah buruk dari Pak Kiong Hang dihias dengan sepasang metah yang satu besar satu kecil, sungguh pun demikian memancarkan sinar tajam. Melihat ini Seng pemuda, merasakan berhadapan bukan dengan seorang saudagar biasa. Tambahan pula Yau Kian Chee begitu hormat sekali, bukan seperti kuli biasa. Pak Kiong Hang membeber naskah yang akan dicatak di atas meja, dengan serius ia berkata, aku sebagai pengusaha, sebenarnya asal mendapat untung ya sudah, tak perlu bertanya ini itu pada Longcu. Tapi naskah ini menyebutkan, tulisan Intiong Giok sebagai kenangan untuk Cian Tian Xiang, dapatkah ku tahu kedua orang itu mempunyai hubungan apa dengan Kongcu Intiong Giok adalah aku sendiri, sedangkan Cian Tian Xiang adalah salah seorang yang tidak bisa kulupakan selama hidupku ini jika Kongcu sendiri yang menulis naskah ini, sudah tentu tahu isinya bukan benar. Inilah naskah yang dianggap sebagai benda pusaka kau merimba hijau. Sudah tahu demikian kenapa Kongcu mau menerbitkannya dan mencetak sebanyak itu untuk disebarluaskan, agar penggemar-penggemar silat memilikinya tapi perbuatan ini kuanggap kurang wajar memang begitu, tapi mau dikata apa, semua ini ku lakukan dengan terpaksa apa sebabnya engkau sampai terpaksa pek, Wang Weeb begitu melihat buku ini segera tahu kehebatannya, dari sini dapat ku tarik kesimpulan, Wang Weeb bukan saudagar biasa, lagi pula tidak timbul keinginan memiliki buku ini. Semua ini membuatku kagum dan ingin tahu siapakah sebenarnya Wang Weeb ini sejujurnya aku pun bekas seorang kenggau tapi sudah lama mengundurkan diri, dan hidup dengan membuka percetakan. Atas ini Kongcu tak usah ragu-ragu atau khawatir pada diriku. Dan juga engkau ingin tahu yao kian cee ini pun bekas seorang kenggau yang bergelar tiapai sian wan, kerasakti bertangan besi, In Tiong Giok setelah mendengar perkataan Pek Yong Hong, segera menuturkan apa yang dialaminya sejak keluar rumah. Karena mendongkol dikejar-kejar mereka itulah, Kongcu mau menjatak buku ini. Bukan. Sebab-sebabnya karena menyesal telah membuat sebuah kopi untuk Liok Jiehwi. Jika ilmu itu dipelajarinya, bisa mendatangkan bencana bagi dunia persilatan. Untuk menebus kesalahan itu, akanku sebar luahkan buku ini, agar setiap orang bisa mempelajarinya. Dengan begitu biar Pok Tian Pang atau Liok Jiehwi mahir menggunakan kengtian citsu tidak akan berguna banyak lagi, Kongcu seorang yang tidak mau mengangkangi pelajaran yang luar biasa ini, dan akan menyebar luaskan, tentu bisa menggoncangkan dunia Kang Hong, atas tindakan Kongcu ini aku merasa kagum. Dan terus ia menoleh kepada Yau Kian C.E. Kerjakan lekas seperti yang dipesan In Kongcu. Dan sekalian sediakan makanan, In Tiong Jieok tidak menduga bahwa Romen Pek Tiong Hang yang demikian buruk sangat ramah-tamah dan senang membantu, tanpa terasa datang rasa simpatiknya. Tak selang lama empat pembantu rumah tangga datang membawa hidangan semeja penuh, atas kebaikan cuan rumah Tiong Jieok tidak menampik. Sambil makan mereka bercakap-cakap. Aku sudah lama mengundurkan diri dari dunia Kang Hong, maka itu terhadap soal Pek Tian Pang hanya mengetahui sedikit sekali, tapi terhadap Liok Jiehwi yang termasuk di antara bulim Capsah Kieh aku kenal sekali. Ia bertabliat lecik dan jahat, maka itu jika sampai diketahuinya In Kongcu mencetak buku Keng Tian Citsu, pasti ia akan marah, dan berhati-hatilah terhadapnya, kata Pek Tiong Hang. Soal bagaimana ia akan mencelakakan diriku, sedikit pun tidak ku kuatirkan, yang ku takut ilmu Keng Tian Citsu telah dikuasainya, sehingga golongan bulim lainnya belum keburu mempelajarinya, hal ini tidak perlu dikhawatirkan, karena ilmu pedang ini luar biasa dalamnya, belum tentu ia bisa menyelami sampai ke akar-akarnya ya. Memang ku tahu, jika bukan seorang berbakat dan cerdas sukar mempelajarinya seorang diri ilmu pedang ini, karenanya sejak kuingat belum pernah ada yang berhasil menguasai ilmu seorang diri. Ada yang pandai menguasai Keng Tian Citsu, tapi berdua, yakni Sin Kiam Siangeng, sepasang pedang sakti. Dapatkah ku tahu siapa Sin Kiam Siangeng itu 30 tahun yang lalu mereka adalah sepasang saudara angkat yang masih muda belia. Gagah ganteng ada pada mereka, ditambah dengan hatinya yang baik dan juga suka membantu orang. Dalam 10 tahun namanya telah tenar melebih bulim Capsah Kie yang telah lebuh muncul di dunia Keng O. Untuk mereka ini, di dunia bulim terkenal Pame O yang berbunyi, tajam-tajamnya tusuk kondeta setajam jarum seaneh-anehnya bulim Capsah Kie, tidak segaib Sin Kiam Siangeng. Pame O ini mendatangkan ketidakpuasan Lui Sin Tong Chian Li, maka ia mengundang seluruh Capsah Kie bertemu di gunung Busan, untuk bertempur dengan Sin Kiam Siangeng, Pek Tiong Hang berhenti sejenak. Lalu bagaimana tanya Tiong Jiok tidak sabaran? Pada waktu yang telah ditentukan bulim Capsah Kie hanya datang sebelah seorang. Tai Kong Sian Su dan Pia O Hiong Kiam liapineng tidak hadir. Sedangkan Sin Kiam Siangeng dengan gagah menerima undangan dan datang. Bulim Capsah Kie sudah lama terkenal dan menjadi kebanggaan kaum Keng O, kami sebagai golongan yang lebih muda ingin mengadakan hubungan dan kerukunan, guna kesejahteraan kaum Keng O, maka itu datang ke sini bukan niat untuk berkelahi dan mebutkan pepesan kosong, kata Sin Kiam Siangeng. Tak kira Tong Sian Liang berangasan tak mau mendengar, ditambah dengan Kim Tai, Liang Yao, San Kui menyokong untuk berkelahi. Melihat ini gurumu merasa tak enak hati dan menasehati mereka beberapa patah. Tak kira membuat Kim Tai menjadi gusar tak alang kepalang. Dan terjadilah perkelahian sengit antara gurumu dengan Kim Tai. Jarum Giam Lo Cip Siang Kim Tai tak dapat melukai gurumu sebaliknya ia terluka oleh Hiat Siang Leng, akibat ini Siang Yau menumpelkan kegusaran pada Sin Kiam Siangeng perkelahian tak dapat dicegah lagi, tapi dalam waktu singkat Siang Yau menjadi pecundang. Sam Kui menyambung, dan terus bertarung, tapi dalam singkat mereka pun harus menyerah. Liok Jiehwi juga turun gelanggang, hanya dalam waktu 200 jurus sudah dikalahkan. Tong Cian Li baru sadar kelihayan lawan bukan kosong belaka. Agaknya sudah keterlanjuran baginya untuk turun tangan, perkelahian sekali ini hebat sekali. Sampai ilmu simpanan peleksin kum, lengan geledek, yang menjadi andalan Tong Cian Li dikembangkan habis-habisan, tapi tetap hanya bisa bertahan 500 jurus Sin Kiam Siangeng lihai sekali ya memang lihai. Tapi ilmu pedang mereka yang bersatu padu itu, jika dimainkan seorang diri, tidak ada kekuatan bagaimana kalau guruku atau Cian Bin Sin Kie yang menghadapi mereka kepandayan Cian Bin Sin Kie tidak berjauh dengan Tong Cian Li, mengenai gurumu yang pandai Hiat Siangeng mungkin bisa bertahan seribu jurus lebih, dengan kesudahan dua-dua luka parah. Oh, Tiong Giyok baru sadar. Siapakah nama sebenarnya dari Sin Kiam Siangeng itu satu bernama Ang Ek Fan satu lagi Tiat Giyok Lin, kenapa nama mereka tidak terdengar lagi ya mereka muncul dan tenar dalam waktu singkat, dan dalam waktu singkat berdua pula menghilang dari dunia Kang O, mungkin ada sebab-sebabnya bukan ya memang kata Pek Kiong Hong, tapi soal yang sebenarnya tiada yang tahu, hanya terdengar berita bahwa Tiat Giyok Lin telah mati dan Ang Ek Fan menghilang. Sudah 20 tahun lebih mereka tak muncul lagi di dunia Kang O, Pek Lo Chiampo E kenalkah dengan seorang yang bernama Hau Sian? Hau Sian? Dari manakah engkau mendengar nama ini waktu di Pek Tian Pang melihat nama itu tertera di buku Keng Tian Citsu yang berbahasa Sang Sekerta, kata Tiong Giyok dan terus menceritakannya bagaimana ia menemui orang tua itu di penjara tanah. Berapa usia orang tua itu, dan bagaimana potongan badannya DN Raut wajahnya usianya 50 tahun lebih, sedangkan wajahnya sukar dilukiskan karena sudah terlalu lama dikeram dalam penjara yang tak ber sinar matahari. Tubuhnya sudah kurus sekali, hanya sinar matanya masih terlihat tajam, ah mengherankan sekali, apakah ia belum mati kata Pek Kiong Hong? Tidak, bagaimanapun tak mungkin, tahukah Lo Chiampo E dengan Hau Sian itu jika tidak salah orang tua itu adalah salah seorang dari Sian Kiam Sian Eng yang bernama Tiat Goklin? Bukankah ia sudah mati? Ya, benar, tapi Hau Sian adalah nama samaran dari Tiat Goklin, Lagi pula ia yang menulis kengtian Citsu, baru perkataannya diucapkan sampai di sini, di depan toko terde dengar suara ribut-ribut. Lo Yacu di depan banyak tamu yang mau beli gambar kata salah seorang pengawal sambil berlari-lari. Katakan sudah tutup dan besok lagi sudah dikatakan tapi mereka tidak mau mengerti dan memaksa mau masuk Pek Kiong Hong memanggil Yau Kian C.E. Coba engkau lihat siapa yang bikin ribut itu begitu Yau Kian C.E. keluar tak lama, terdengar suara ribut-ribut bentakan dan saling maki dengan keras sekali, disusul dengan keributan dari suara orang berkelahi. Inti Yong Giyok bangun dari kursinya, tapi disuruh duduk lagi oleh tuan rumah. Tak usah menghiraukan kejadian di luar, dengan adanya Yau Kian C.E. sudah cukup, mari minum araknya, benar saja kira-kira lewat sepermakanan nasi, suara ribut-ribut sudah hilang dan pulih lagi ketenangan. Yau Kian C.E. pun sudah masuk lagi. Siapa mereka itu tanya Pek Kiong Hong? H.O. Sukou dan sekalian kamratnya, ah mereka selalu mengejar-ngejar kuo, kenapa bisa tahu aku ada di sini? kata Tiong Giyok. Mereka mempunyai banyak kaki tangan, tak perlu engkau herankan kata Pek Kiong Hong dan terus berpaling kepada muridnya. Bagaimana caranya engkau mengusir mereka mula-mula dengan kata-kata, tapi tidak mempan, akhirnya dengan kepalan tangan baru beres manusia-manusia kurcaci itu sangat tamak dan jahat, kini kena batunya. Tapi setelah kejadian ini jangan heran kita bisa berusaha lagi di sini dengan tenang. Gara-gara Bu Ampuei ke sini mendatangkan keributan, bagaimana kalau ku cetak di tempat lain tanda tanya apakah engkau menganggap kami tak sanggup lagi melayani kurcaci-kurcaci itu? Atau menganggap aku kelewat sayang dengan perusahaan ini? Oh tidak aku sebagai orang kasar yang bicara dengan belak-belakan, bisa sudah 10 tahun meninggalkan dunia Kang Hong tapi tak takut menghadapi apapun lebih-lebih pertemuan kita seperti berjodoh. Jikalau engkau ini mau boleh kita berkawan, jika tidak mau ku kembalikan naskah itu dan engkau boleh pergi menjatak di mana saja, Bu Ampuei tidak bermaksud demikian. Jika begitu baik sekali, sebagai orang Kang Owa aku paling senang akan kepolosan dan care secara terang-terangan. Engkau begini baik dan mau menyebarkan buku yang dianggap pusaka bulim ini kepada mereka. Masa aku harus sayang dengan segala perusahaan ini kata Pek Kiong Hang dengan suara hatinya. Yau Kian Chee, ku harap buku itu dapat diselesaikan sebelum terang tanah, dan selalu waspada dengan kurcaci-kurcaci itu agar kesenanganku mengobrol tidak terganggu. Lo Yacu tenang saja, segala apa serahkan padaku jawab Yau Kian Chee. Dan terus berlalu sambil membuang senyum ke arah tamunya. Mari minum lagi, kata Pek Kiong Hang, sudah sampai di mana pembicaraan kita? Oh, soal meninggalnya Tiat Goklin diberitakan dari keluarga sendiri waktu hari pemakaman jenazah, berbagai golongan jago-jago rimbah Hikau turut menyaksikan. Kini timbul orang bernama Hau Sian yang terkurung di tempat Pek Tian Pang benar-benar mengherankan. Jika mengingat waktunya ia ditahan dan meninggal, membuat hati curiga, karena bersamaan betul. Mungkinkah dibalik ini terdapat sesuatu rahasia jika Tiat Goklin sudah meninggal, kenapa buku Keng Tian Chit Suisa berada di tangan Pek Tian Pang engkau menyaksikan kematian Tiat Goklin benar-jawab Tiong Giyok. Ku yakin Tiat Goklin belum meninggal, tapi kena ditangkap oleh Pek Tian Pang dan dirampas bukunya. Sedangkan kabar kematiannya itu sengaja disebar luaskan untuk menutupi kejahatan kaum Pek Tian Pang. Kemungkinan ini kecil sekali, sebab yang memberitahukan kematiannya bukan dari Pek Tian Pang, tapi dari Linsho Bue istrinya Tiat Goklin sendiri. Istrinya itu seorang cermat dan lihai ilmu silatnya, sehingga mendapat julukan pendekar jelita. Tak mungkin ia terpedaya orang-orang jahat, jika begitu ingin aku pergi ke tempatnya Tiat Goklin untuk bertemu dengan istrinya, setelah urusan di sini selesai, kata In Tiong Giyok. Tindakanmu cukup bijaksana, tapi tak mudah bisa menemuinya, kata Pek Kiong Hong. Soalnya kenapa Linsho Bue bertabiat keras, kata Pek Kiong Hong, sejak kematian suaminya ia menutup pintu rapat-rapat, tidak mau menerima tamu dari manapun, maka itu kupikir sulit untuk menemuinya, kedatanganku kesana membawa berita soal suaminya, mungkinkah tidak diterima kematian Tiat Goklin sudah belasan tahun, sedangkan engka seorang anak berusia muda begini, dan datang menerangkan bahwa dia belum mati, siapa yang mau percaya jika aku mengatakan diutus Pek Loh Chiam Pue untuk menemuinya, bisakah diterimanya? Hahaha, aku sudah lama mengundurkan diri, mungkin namaku yang tidak seberapa tenar sudah dilupakan orang kata Pek Kiong Hong. Tiba-tiba ia mengeluarkan batu kemala ungu dari sakunya. Engkau dapat berpikir ke situ, melandaskan antara engkau dan aku benar-benar berjodoh. Kumala ini tak akan berpisah denganku. Dengan benda inilah satu-satunya jalan yang memungkinkan engkau bertemu dengan Linshok Bue. Tapi jika sampai pendekar wanita itu menanyakan hubunganmu denganku, engkau harus mengaku sebagai ahli warisku, bila tidak, bisa membuatnya curiga, bagaimana, aku belum masuk perguruanmu, mana boleh mengaku sebagai ahli warismu, engkau benar-benar seorang berahlak luhur dan berbudi baik, kata Pek Kiong Hong. Maksudku buat demikian semata metu menudahkan engkau bertemunya. Tapi disebabkan watakmu yang polos, timbul niatku agar engkau benar-benar menjadi ahli warisku bagaimana tapi, nama dari pintu perguruan Loh Chiam Bue belum ku ketahui, bagaimana harus ku jawab engkau lihat saja batu kemala ini, kata Pek Kiong Hong. In Tiong Jiok menerima batu itu, dan memeriksa dengan teliti. Di situ terlihat ukiran seekor naga terbang di awan, di bawahnya tertera beberapa huruf yang berbunyi, pusaka dari perguruan Tian Liyong Bun, pintu naga langit, atau dapat disebutkan kumala itu sebagai tanda seorang Chiang Bun Jin perguruan Tian Liyong Bun. Benda pusaka ini tak ternilai harganya dengan harta, maka itu. Kenapa? Tidak mau menerimanya benda ini sebagai tanda Chiang Bun Jin da Aritian Liyong P. Bukan ya benar, karena sampai saat ini belum ada ahli warisku untuk menggantikan kedudukanku sebagai Chiang Bun Jin. Jika engkau tak keberatan jabatan Chiang Bun Jin ini boleh engkau pegang dari saat ini juga antara kita baru pertama kali bertemu, lagi pula aku sudah mempunyai seorang guru, masing-masing perguruan mempunyai peraturan yang berbeda, kata Pek Kiong Hong, untuk Tian Liyong Bun tak peduli siapa, asal orang itu berahlak luhur dan berbudi tinggi, sudah cukup untuk diterima. Bahkan dapat diangkat menjadi Chiang Bun Jin perguruan Tian Liyong Bun. Maka itu jangan engkau berpikir dengan menerima benda ini menyuruhmu melupakan yang semula, Inti Yong Jiok masih ragu-ragu dan tidak bisa menerima. Perlu kujelaskan lagi, Tian Liyong Bun merupakan perguruan yang dimalui dunia Kang O, tapi tidak mempunyai seorang ahli waris yang benar-benar bisa dijadikan pemimpin. Maka itu selama 10 tahun aku mengasingkan diri dari dunia persilatan. Jika hal ini terjadi dengan perguruan lain, mungkin sudah beku dan mati. Misalkan engkau keberatan menjadi Chiang Bun Jin, boleh hengkau simpan batu kemala ini dan boleh hengkau berikan kepada seseorang yang dapat dianggap pantas menjadi seorang Chiang Bun Jin. Dan kini ku terima untuk sementara waktu batu kemala ini, setelah kembali dari rumah Lim Syok Bu Wee akan ku kembalikan lagi pada Lo Chiang Pu Wee kata Inti Yong Jiok dan terus memasukkan kumala itu ke dalam sakunya. Kelakukannya membuat orang tua itu menjadi terpekur dan meminum araknya berulang-ulang. Untuk mengalihkan soal ini Tiong Jiok bertanya, Lo Chiang Pu Wee sebagai seorang Chiang Bun Jin, kenapa hendak mengundurkan diri Pek? Tiong Hang tampak kaget sekali mendengar pertanyaan ini, tapi sekejap perubahan wajahnya kembali tenang. Apa yang harus ku rindukan alam yang fana ini? Lebih-lebih kini sudah tua dan bosan melihatnya tapi 30 tahun yang lalu bukankah masih muda badan masih muda, tapi pikiran sudah tua pikiran itu berubah menurut tirama rasa, mungkinkah perasaan Lo Chiang Pu Wee terganggu, kata Tiong Jiok Sok Tau. Kenapa engkau bisa menduga kearah itu semua ini hanya dugaanku yang terlalu gegabah, kata Tiong Jiok. Soalnya seorang Chiang Bun Jin yang berhati jantan, tak wajar menyerahkan jabatan begitu saja pada seseorang. Dari sini ku tarik kesimpulan bahwa Lo Chiang Pu Wee terganggu perasaannya. Pek Tiong Hang mengawasi dengan sepasang matanya yang ganjil, di parasnya yang buruk terlihat senyuman haru. Matanya pun dari terang menjadi guram dan berkaca-kaca. Tak ku kira apa yang terbenam di hatiku selama 30 tahun dapat engkau terka dengan gitu. Sesungguhnya inilah yang mengakibatkan aku begini dan maukah engkau mendengar ceritaku ia terdiam sejenak, sedangkan Tiong Jiok menganggukan kepala. Sejak kecil aku telah yatim piatu, ditambah tampang yang buruk, sehingga hilang harapan dalam soal asmara. Aku hanya berpikir kalau bisa mendapat seorang dusun sebagai istri, sudah mujur banget. Siapa tahu kehidupan seseorang bisa berubah. Boleh-boleh aku mendapatkan berkah dan bisa memiliki ilmu silat yang tinggi, dan dapat menempatkan diri sebagai seorang terkemuka di dunia kang-ong. Akibat ini membuatku sombong dan angkuh. Segala perempuan-perempuan biasaku pandang sebelah mata, dan syarat-syarat mencari istri bagiku semakin tinggi, dan lupa pada keburukan diri sendiri. Permintaanku semakin tinggi semakin sukar mendapat istri. Tapi kehidupan memang aneh, karena taib seorang istri yang kuidam-idamkan ku temukan secara kebetulan. Itu terjadi pada suatu malam waktu aku berjalan-jalan di Telaga Soho. Di sana terdapat sebuah bangunan yang indah dien bertingkat. Saat itu di loteng masih terang-benderang, ku lihat seorang gadis sedang terpekur di depan jendela. Aku bukan seorang yang ceriwis. Waktu melihat kecantikan gadis itu, seolah-olah terpukau, dan terus memandangnya tanpa berkedip-kedip. Sampai pelita-pelita dimatikan dan gadis itu menutup jendela aku baru berlalu. Malam kedua, seperti ada kekuatan gaib menyeretku ke tempat semalam. Dan terus menongkrong mengagumi gadis itu seperti malam pertama. Malam ketiga ku datangi lagi dan terus menatapnya seperti malam-malam yang lalu begini. SJA membuatku asik. Tiga hari ini membuatku gila tak keruan, siang ku tidur malam ku gadangi gadis itu. Dan ku rasakan bukan saja cantik, tapi sangat agung dan menyamankan hati. Sedikit pun tidak terasa letih atau lapar asal melihat gadis itu. Tiba-tiba pada malam keempat, seperti biasatku nongkrong dari bawah seperti seekor kodok merindukan bulan. Entah bagaimana malam itu sinar lampu belum juga padam, aku pun terus berdiri di situ dengan tak jemunya. Aku heran karena lain malam-malam yang lalu, tapi tak bisa berpikir lama, karena seorang pelayan perempuan menegurku, pek tai hiap, nonaku mengundang masuk. Kata nona engkau telah tiga malam berdiri di sini, maka mengundangnya ke dalam. Kenapa engkau tahu tiga malam aku di sini, dan kenapa tahu aku si pek itu soal nonaku? Bicaralah dengannya aku masuk ke dalam dn dipersilahkan naik ke loteng, di sana lampu terang-benderang, di meja tersedia hidangan dan minuman, dengan kaget aku mendapat jamuan mendadak. Setelah mengobrol sejenak, ku tahu bukan saja ia berwajah cantik, juga terkenal di dunia Kang Ou sebagai pendekar wanita yang mulia. Siapa namanya Selak Intiung Giok? Namanya tak perlu kusebutkan, pokoknya engkau asal tahu saja bahwa ia seorang pendekar, tok. Sejak malam itu kami berkawan, semakin hari semakin intim, benih-benih cinta pun sedalam. Ia pun tak sungkan menerima ajakanku yang pertama memain perahu di telaga dan jalan-jalan mencari angin. Kesan ini seumur hidupku tak bisa dilupakan, begitu manis dan romantis. Seumur hidupku hanya sekali itulah merasa bahagia, akan tetapi jalan-jalan berdua dan main-main di telaga itu adalah yang pertama dan terakhir pula. Sejak itu kami berpisah dan tak pernah bertemu muka lagi. Kenapa tak usah heran, seorang lelaki terjelek di dunia berjalan-jalan dengan seorang gadis tercantik, di muka umum. Mendapat tertawaan dan jadi tontonan, ya, memang dunia ini kejam, dan selalu mendatangkan duka. Tetapi ini kesalahan aku sendiri, kenapa aku tidak tahu diri mau menyintai seorang cantik dengan paras yang buruk. Baik buruknya seseorang bukan dari wajah yang jadi ukuran benar, tetapi wajahlah yang dilihat ku yakin pendekar wanita itu tak berpikir begitu bukan benar demikian. Bahkan jika ku lamar pasti diterima, tetapi apa yang bisa aku berikan padanya? Seorang yang buruk? Buah tertawaan manusia jahil. Cintaku kepadanya segenap hati, tapi bisakah membawanya bahagia dengan tampang seburuk ini? Maka itu setelah ku pikir matang-matang, membuatku tahu diri, dan diam-diam mengasingkan diri. Dengan begitu aku harap ia bisa mencari lelaki lain yang lebih ganteng dariku, tapi apa yang aku perbuat ini hanya mendatangkan penyesalan dan kecewa. Tentu mungkinkah sampai sekarang ia tidak bersuamikan? Tidak saja tak bersuami bahkan masih tetap mencariku kemana-mana. Lalu apa yang membuatmu tak mau kau pikir? Pantaskah aku menjadi suaminya? Kenapa tidak HMM? Lebih-lebih sekarang parahku sudah keriputan dan semakin buruk, Ia pun sudah tua dan tak secantik dulu lagi ia awet muda dan semakin cantik, kata Pek Kiong Hong. Apakah Loh Chiang Pue sudah melihat lagi Pek Kiong Hong menjadi merah, kepalanya mengangguk. Tiga tahun yang lalu aku melihatnya di kota, tapi ia sendiri tak melihatku. Cinta itu tak memandang bulu, buruk jelek tua muda tidak menjamin ukuran. Kini ia menanggung rindu puluhan tahun, tidakkah Loh Chiang Pue merasa kasihan terhadapnya maupun pada diri sendiri? Kukatakan demikian karena Chiang Pue masih tetap mencintainya bukan? Untuk apa menanggung rindu seumur hidup kepada kekasih yang mencintai jua? Jikalau Chiang Pue bertepuk sebelah tangan atau cinta tak sampai boleh berlaku demikian, tapi ini soalnya saling mencintai. Dan dirusak sendiri oleh perasaan Chiang Pue, ini bukan saja berdosa padanya juga pada diri sendiri, Pek Kiong Hong jadi bungkam mendapat nasihat seorang muda belia. Mungkin dalam soal asmara, tidak peduli orang tua, akan menjadi bodoh dan tak mali meminta saran pada yang mudaan. Ya dalam soal asmara ini adalah wajar. Sebenarnya perkataanku ini terlalu kurang ajar, tapi untuk cinta murni yang diabaikan begitu saja terpaksa ku ciptakan juga. Dengan harapan perasaan Jahanam itu hilang dan timbul perasaan yang adil. Ku rasa sampai kini belum terlambat, untuk menjalin lagi jodoh yang terkatung-katung. Kau bicara terlalu jauh, kata Pek Kiong Hong. Pembicaraan mereka baru sampai di sini. Yau Kian Chee sudah datang bersama seorang tua gemuk. Keduanya membawa tumpukan buku yang selesai dicetak. Kami telah mengerjakan sekuat tenaga, tapi hanya berhasil mencetak 550 buku, kata Yau Kian Chee sambil tersenyum. Nah cobalah In Kong Chu periksa In Tiong Diok menoleh ke arah jendela, baru merasa bahwa hari sudah remang-remang menjelang fajar. Cepat ia memeriksa buku-buku itu, dan mengaturkan terima kasih berulang-ulang. Apa yang engkau akan kerjakan dengan buku-buku itu tanya Pek Kiong Hong. Sebelum terang tanah, Bo Ampue akan menyebarkan 250 buku ini di tempat yang ramai, agar setiap yang menghendakinya mudah mendapatkannya, sisanya akan kutitip di penginapan-penginapan agar orang jauh pun bisa memperolehnya. Dengan demikian dalam waktu singkat buku ini bisa tersebar habis, apakah engkau benar-benar sudah mengambil keputusan demikian ya? Dengan care itulah Bo Ampue bisa menghilangkan monopoli kengtian chitsu dati tangan Pok Tianpang dan Liok Jiehwi, jika begitu ku minta kau meninggalkan 100 buku di sini, kata Pek Kiong Hong, akan ku berikan sendiri pada jago-jago bilim, atau mengecernya di depan, dengan begini perusahaanku akan mendapat kemajuan yang tidak sedikit. Ku harap Lo Chiang Pue berlaku waspada, jangan sampai buku ini mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan, kata Ntiong Giok sambil memberikan 100 buku. Hal ini tak perlu kita khawatirkan, kata Pek Kiong Hong, dan ku doakan agar kau bisa sampai di rumah Lim Syok Bue secepatnya tanpa kurang suatu apa. Bo Ampue berdoa agar Lo Chiang Pue bisa melanjutkan jodoh yang terkatung-katung secepat-cepatnya Pek Kiong Hong terbahak-bahak, lalu mengantar pemuda kita keluar rumah, sampai Tiong Giok pergi jauh dan tidak terlihat lagi, ia baru masuk ke dalam sambil berkemak-kemi. Ia seorang pemuda yang dikaruniai keberanian dan kepintaran yang luar biasa, susah mencari orang semacam dia. Ia menoleh pada Yau Kien Chee dan memesannya. Sejak hari ini perusahaan kita akan tutup untuk selamanya, maka kumpulkan para pegawai dan berikan mereka pesangon secukup-cukupnya. Apa? Lo Yacusan terjun lagi ke dunia Kang Ou. Keadaan dunia Kang Ou seadeng mengalami perubahan, siapa yang bisa tenang mengsingkan diri untuk melewati hari, benar saja kejadian yang menggemparkan dalam waktu singkat telah terjadi. Buku pusaka yang bernama Keng Tian Chit Su, dalam waktu sehari telah tersebar luas di kota Kim Leng. Buku yang menjadi rebutan dengan pertaruhan nyawa, kini dapat diperoleh dengan mudah. Mulut ke mulut peristiwa ini diceritakan orang, dalam waktu tiga hari seisi kota menjadi geger. Bahkan jago-jago bulim dari berbagai aliran, berduyun-duyun datang ke kota Kim Leng untuk memperoleh buku pusaka itu. Nama Inti Yong Jiok dan Keng Tian Chit Su menjadi buah bibir seluruh penduduk kota. Tambahan pula dengan terbitnya buku itu, Inti Yong Jiok tak terlihat lagi meki hidungnya, dan membuat orang menerka, siapa dia? Ada yang mengatakan bahwa ia orang India. Pelarian Pok Tian Pang, atau juga Chiu Tian Xiang sendiri, dan ada juga yang menduga, sebagai ahli waris Sin Kiam Xiang Ng, banyak mulut banyak pembicaraan tapi semuanya merasa kagum dan memuja-mujanya Inti Yong Jiok. Inti Yong Jiok, di mana-mana terdengar nama ini diperbincangkan orang. Sedangkan ia sendiri di luar tau siapapun telah berperahu menuju ke barat. Perahu yang disewa sangat besar, dan setiap harinya ia mengunci pintu kamar seorang diri. Di sini ia melatih ilmu Keng Tian Chit Su dengan tekun. Tukang perahu merasa heran, tapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya memanggilnya di waktu makan saja, seperti yang dipesan penyewanya itu. Beberapa hari telah berlalu, perjalanan mereka hampir sampai di kota Keng An. Tukang perahu mengetuk pintu kamar sambil berteriak keras-keras. Kong Chu apakah engkau mau makan sekarang atau sesudah berlabuh di kota Keng An. Inti Yong Jiok keluar dari kamarnya dengan berkeringat, ia memandang ke pantai, sejenak. Kupikir jangan berlabuh di tempat ramai bagaimana terserah pada Kong Chu, aku menurut saja, kata tukang perahu. Dan terus menuju ke sebuah dusun kecil di seberang Keng An. Di sini terdapat perkampungan nelayan. Mereka berlabuh di situ. Tukang perahu dengan dua pembantunya turun ke darat untuk membeli perbekalan. Istrinya tukang perahu menyediakan Tiong Jiok makan. Tak selang lama yang mendarat telah kembali lagi dengan barang bawaannya. Terlihat mereka tergesa-gesa dan gugup. Kong Chu celaka kata tukang perahu dengan wajah pucat. Kita tidak bisa melewati pelabuhan Keng An. Karena dalam beberapa hari ini, menurut kaum nelayan di situ berkumpul orang-orang Keng An dari berbagai tempat, mereka memaksa semua perahu menuju ke Kim Leng, yang tidak mau perahunya dirampas, dan orangnya dibunuh.